Koalisi Indonesia Maju, Kim, mendapat tambahan dukungan untuk memenangkan bakal calon presiden, Baca Pres. Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Partai Demokrat menyatakan diri masuk koalisi Kim dan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan yang mengusung Baca Pres Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar. Kabar gabungnya partai yang diketahui oleh Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, ke Kim disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Taukuri F.K. Harsya, hal itu menyusul adanya pertemuan antara SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, dengan para ketua umum PARPOL di Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan itu terjadi di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, malam. Dalam pertemuan sore tadi di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, kata Riefki dalam keterangan tertulisnya. Minggu, adapun deklarasi resmi untuk keputusan ini, akan disampaikan langsung oleh AHI selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada saat Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas. Demokrat Rencananya, kata Riefki, agenda Rapimnas itu bakal digelar pada tanggal 21 September mendatang. Deklarasi akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHI dalam Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, tutur dia. Lalu bagaimana peluang AHI jadi Cawapres Prabowo? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai meski Demokrat telah bergabung sebagai anggota baru Kim, AHI tetap tidak bisa memiliki peluang untuk menjadi Cawapres Prabowo. Ujang menilai kalkulasi politik dari Kim maupun Demokrat bukanlah menyandingkan AHI sebagai Cawapres Prabowo. Tetapi posisi lain seperti menteri jika memenangkan Pilpres 2024. Kalau saya sih melihat gabungnya Demokrat ke Prabowo, sulit untuk AHI menjadi Cawapresnya Prabowo. Tentu dealnya, kalkulasinya itu, AHI bukan Cawapres tapi mungkin jabatan lain seperti menteri. Katanya ketika dihubungi tribunews.com, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, Ujang menganggap Kim telah memiliki beberapa pilihan Cawapres Prabowo seperti menteri BUMN, Erik Thohir, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Bolkar, Air Langga Hartarto, dan Putri Presiden keempatri Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Lalu ketika ditanya alasan Demokrat bergabung ke Kim, Ujang menilai hanya ada satu alasan yaitu tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi. Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ya, karena tidak ada pilihan, ke PDIP juga tidak mungkin karena hubungan SBY dengan Megawati belum islah, belum rekonsiliasi, maka pilihannya ya hanya ke Prabowo. Karena di Prabowo mungkin lebih nyaman dan bisa lebih bebas dalam berkampanye untuk memenangkan Pilpres dan Pilek seperti itu. Ujarnya, namun, Ujang juga mengatakan ada faktor lain yang membuat Demokrat enggan untuk berkoalisi dengan PDIP yaitu bakal pudarnya citra partai berlambang mersi itu sebagai partai oposisi di kalangan kader sendiri maupun konstituen. Hal itu, sambungnya, justru akan merugikan Partai Demokrat dalam raihan suara di pemilu 2024, mendatang. Kalau Demokrat gabung ke PDIP, kalau gabung ke Partai Pemerintah kan tidak bagus di mata pendukung, konstituen, di mata rakyat, itu kan berbahaya juga bagi Demokrat. Katanya. Terima kasih.